Sebenernya pengennya sih gak punya identitas Sebenernya ada faktor gue reguleran tadi tuh Jadi ada momen dimana gue main tuh di barbar expat Di barbar bule gitu Nguliknya lagu-lagu 70an, lagu disco 70 Karena ngulik gitarnya kan jadi otomatis denger itu berulang-ulang Mungkin di dalam ingatan tuh terpatri gitu kali ya Nah itu dia tuh, gue kadang kalo mau bikin tinggal bikin Gak pake nunggu inspirasi agak aneh sih gue Gue baca karena gue pengen bisa bikin lirik pada waktu itu Pada waktu belum bisa bikin lagu Tapi prinsipnya kalo gue bikin lirik itu pake prinsipnya Newton Halo sahabat media Indonesia Kembali lagi di program Nunggu Sunset Kali ini Nunggu Sunset kembali kedatangan musisi Ini musisi pendatang baru nih Baru mengeluarkan karya pertamanya berupa EP tahun lalu Judulnya Prosa Liris Mungkin dari penamaannya aja kita udah bisa membayangkan nuansa musiknya ya Kalo saya bisa bilang sih mengingatkan kita pada era kejayaan musik pop Indonesia tahun 70-80an Mungkin kita langsung aja berbincang dengan orangnya Nanti kita juga tanya apakah dia juga tumbuh dengan musik-musik Indonesia lawas Krishna Trias Halo semuanya Makasih udah mampir ke Nunggu Sunset Nunggu buka Ini juga karena lagi bulan puasa bisa sambil nunggu buka ya orang nonton Jadi Krishna ini sebelum dia tampil sebagai soloist Dengan proyek solonya ini Dia juga produser Ada beberapa penyanyi muda ya yang dia produseri Yang saya tau sih ada Duel Jayelani, ada Risa Biani Siapa lagi ya Chris? Ada Fionita, ada Axel, Ramanda, ada beberapa lain gitu Itu ya Mungkin pertama yang ingin gua tanya Jadi lu sekarang masih aktif jadi produser atau udah 100% jadi musikian? Dua-duanya masih beriringan Masih beriringan lah Karena kalo produser itu kan Apa ya namanya ya Bikin musik tuh hobi juga, salah satu hobi juga Jadi kalo kadang suka jenuh juga kalo bikin musik buat sendiri Bikin buat orang lah gitu Udah berapa lama sih jadi produser? Mulai profesionalnya mungkin 2021 ya Mulai serius Terus Itu siapa tuh pertama? Pertama Axel, Ramanda Axel Terus Ada Mungkin abis itu ada siapa ya? Axel ada Fionita Siombing tuh Penyanyi cewek Terus ada Deborah Hanna juga ada tuh Terus ada Barudul sama Tisa tuh Tisa juga ada bikin satu lagu Jadi Pertama kali lu terjun ke Dunia musik ini sebagai produser Atau sebelumnya juga udah nge-band, nyanyi gitu? Udah nge-band lah Waktu kuliah dulu Sebelum lulus tuh Paginya kuliah Malemnya main di cafe Main malem gitu Oh buat main di Reguleran ya? Bawain apa tuh musiknya? Reguleran, bawain top 40 Top 40 Top 40 lah Ya Di Akhir-akhir kemarin sih agak-agak Agak alternatif dikit ya Karena udah Agak bosen Hmm Udah sih Paling Reguleran Terus Rekaman-rekaman lah Cuman masih Masih rekaman yang Seadanya Itu bareng band atau sendiri? Nge-band dulu Nge-band ya Iya Nge-band tuh sebenernya vokalisasi Tau Excel ga? Engga ya? Excel yang Ramanda Dia yang ajang pencarian bakat? Iya Itu dia dulu Dulu Band saya Band gue vokalisnya dia dulu Hmm Jadi bikin bareng sama dia lah Terus abis dia masuk pencarian bakat Bubar bandnya Hmm Dia bikin solo Terus Daripada gue ngapa-ngapain Bikin solo juga Hahaha Gitu Oke Krishna kan ini Pasti beda lah ya Ehm Sebagai produser dan musisi Kalau boleh dibilang Produser belakang layar Ehm Musisi Tampil gitu ya Apa sih yang memutuskan lo Oke gue juga Mau deh tampil sebagai musisi gitu Mengeluarkan karya sendiri Dan di present sendiri Iya Awalnya ga sengaja sih Karena Ehm Pertama kenal sama Beberapa Apa namanya ANR label Itu Sebenernya buat ngirimin demo aja Jadi bikin lagu Kan di rumah Bikin sendiri Apa Operate sendiri Bikin musik sendiri Nyanyi sendiri akhirnya kan Nyanyi sendiri Kirim demonya ke Beberapa ANR label kan Terus ada salah satu label Nawarin Mau ga kalo misalnya Lagu-lagu ini Lu nyanyi sendiri Terus Oh boleh deh Cobain deh gitu Walaupun Sebenernya gue sebenernya Di dalem band itu gue sebagai gitaris Gitaris tuh gue Jadi Yang project sekarang Project yang dulu Dari dulu jadi terbiasa main gitar aja Jadi Sekarang nih karena Karena keadaannya seperti itu Ya udah jadi nyanyi deh Hehehe Tapi kan Suara lo juga Enak gitu Berarti Emang nyanyi itu dari kecil apa gimana? Nyanyi ya belajar Nyanyi-nyanyi biasa aja dari kecil sih Ya suka-suka nyanyi-nyanyi sendiri gitu Penyanyi-penyanyi kamar mandi lah Hehehe Bedroom singer ya Hehehe Terus abis itu Ya sebenernya kalo dibilang nyanyi gue juga ga jago-jago amat gitu Gak sebagai penyanyi yang spektakuler gitu Banyak edit lah Hehehe Oke sekarang bicara musik lo nih Chris Kan Ini bisa dibilang musiknya lawas banget nih Hehehe Old school Old school ya 70-80 Kalo gue denger sih Ya kayak denger Mungkin jaman Chris Atau Ada beat-beatnya mungkin gue mengingatkan gue pada Elfaas gitu ya Hehehe Hehehe Itu Apakah Itu akan jadi identitas lo Chris Maksudnya Kedepannya tuh Lo akan jadi Penyanyi dengan Label Oh ini Krishna Trias tuh membawakan musik-musik lawas Sebenernya pengennya sih Pengennya sih Gak punya identitas Jadi Pengennya tuh Gak mau ada Batasan-batasan genre itu Supaya bisa explore Supaya bisa explore Supaya bisa explore Tapi Kayaknya untuk Di dalam ini kan EP gue ada 5 lagu nih Pasti gue bakalan menutup 5 lagu lagi untuk Jadi full album dong Oke Oke Nah dalam mungkin dalam album gue yang pertama ini Akan Nuansanya akan Mirip-mirip Seperti itu lah Mungkin gue akan Mikir lagi gimana cara Pembedanya tuh Nanti di album keduanya nanti Mungkin Sekarang kan Sound design-nya 70-an gitu Drum-nya drum Drum Acoustic Segala macem Apa namanya Mixing juga Jadul 70-an Mungkin Di album kedua gue bikin Vibe-nya 80-an Bisa 90-an bisa Ya nantilah Tergantung gimana Dapet wahyunya Hmm Itu Supaya bisa terus explore ya Iya Nah ini bicara Musik Lawas gitu ya Indonesia Ini penasaran nih Apakah Lu juga tumbuh dengan Musik-musik seperti ini dari kecil? Dari kecil Enggak sih Sebenernya ada faktor gue reguleran tadi tuh Oke Jadi Ada 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 Momen Dimana gue main tuh Di bar-bar Expat Di bar-bar bule gitu Jadi Nguliknya lagu-lagu 70-an Lagu Lagu Disco 70 Terus lagu Rock 70 80 Jadi Karena Ngulik gitarnya kan Jadi otomatis denger itu berulang-ulang Mungkin Apa namanya Di dalam ingatan tuh terpatri gitu kali ya Gitu sih Jadi nguliknya Justru baru pas Pas Di reguleran Itu ya Karena kan gue denger Bokap lu kan Sediman juga ya Sediman Itu Berarti Musik-musik Lawas tuh Gak di Racunin gitu Bokap spesifik sih Dia dengernya Kuz plus doang Kuz plus Jadi Kalo Ngomongin musik Agak Agak kurang Tepat Kurang nyambung sama bokap Kalo Ngomongin musik Lagu Tapi dari kecil berarti Awal-awal lu Terpengaruh musik tuh dari siapa? Terpengaruh musik dari siapa? Dari Mungkin dari kakak ya Kakak dulu kan Gue masih SD Dia udah SMA Dia udah apa SMA kan Zaman ngeband main gitar Di rumah ada gitar Ada gitar elektrik Ada gitar akustik Terus Dari situ sih mungkin Kepengen Kepengen belajar Main Sampai sekarang Terus keterusan Liat kakak dulu Bawain apa tuh? Oh dulu kakak bling Dia punk Oh punk Bling terus Ya punk-punk gitu lah dia Kalo Gue Gak Gak sekeras itu kayaknya Makanya juga Keluarnya kayak gini Iya Nah sekarang bicara proses kreatif nih Chris Iya Lo kalo bikin lagu Itu dimana sih? Bikin lagu Di studio Di studio ya? Langsung Langsung Biasanya gue megang komputer Bikin program Terus Baru udah mulai langsung tuh Dari nol Tapi inspirasi-inspirasinya Dari mana sih? Nah itu dia tuh Gue kadang Kalo mau bikin tinggal bikin Gak pake nunggu inspirasi Agak aneh sih gue Jadi Kadang ada yang Ada yang dateng Lagi misal lagi Di kamar mandi Atau lagi naik motor Lagi nyetir tuh Ada tuh Nada-nada yang Yang Lewat gitu Terus gue rekam pake Ini aja Face note Humming gitu? Humming Terus misalnya Berpotensi nih Baru gue lanjutin gitu Tapi banyak sih yang gak gue buang juga Tapi seringan sih di studio sih Di studio Langsung Langsung aja Kalo pengen Kalo pengen Tapi lo tipe yang Lirik dulu atau Musik dulu? Ah Dua-duanya tuh Kadang ada Yang Lagi Duduk tiba-tiba Wah bikin lirik Ini ya Terus tiba-tiba baru Nadanya ada Ada yang nada Dulu baru lirik Dua-duanya sih Kayak yang EP kemarin itu Itu 100% lo Yang Ngerjain gitu Dari segala aspek Kalo Bikin musik Ada beberapa Co-produce Ada Ada beberapa Player-player lain Yang ngisi Kalo Lirik Eh kalo Lagu itu Ada satu lagu Judulah Saat kau menatapku itu Yang nulis liriknya Mas Kecak Mas Kecak itu Penulis Eh lirikusnya Yung Teduh Jadi Itu Terus Saat kau menatapku juga Bikin musiknya bareng Pai Bang Pai Pai Burman Oke Kalo Ada satu lagu juga Reuni tuh Bikin Produce-produce-produce Bareng Sama Pringo Ario Namanya dulu Bandnya Twenty First Night Twenty First Night Iya Oke berarti Emang ada keterlibatan musik Ada beberapa Ini bicara soal lirik nih Ini kan juga Sebenernya sederhana Kalo yang gua tangkap ya Tapi Puitis juga sih Lo ada inspirasi Dalam menulis lirik ya Karena Lo juga sempet Kalo gak salah Terinspirasi Arsuwendo Banyak Itu Ada Maksudnya dari lirik-lirik itu Apakah Dari kebiasaan lo membaca Karya sastra misalnya Ya sebenernya Itu tuh Gua Baca Karena gua pengen bisa bikin lirik pada waktu itu Pada waktu belum bisa bikin lagu tuh Jadi Baca lah beberapa buku-bukunya Banyak sastrawan-sastrawan yang populer Hmm Tapi prinsipnya kalo gua bikin lirik itu Pake Prinsipnya Newton Newton Gimana tuh? Menjelaskan Hal yang besar dengan sederhana Hmm Jadi Bagaimana si Newton tuh menjelaskan gaya gravitasi itu Hmm Dengan buah apel yang jatuh ke bumi itu Coba dia menjelaskannya pake rumus fisika Kita awal ngerti kan Hmm Nah Itu yang gua terapkan Dengan Nulis lirik gua tuh Hmm Jadi Gua berupaya bikin lirik tuh sesederhana mungkin Hmm Jadi Ya gitu lah Tapi cerita di belakang itu mungkin lebih kompleks ya Ya gitu Oke Jadi gua memilih Kan ada Ada beberapa lirikus yang menyeritakan hal sederhana dengan rumit gitu Hmm Kalo gua Menjelaskan hal yang Rumit Hmm Dengan sederhana Itu prinsip Bikin lirik gua gitu Hmm Itu justru Penting karena Ehm Biar gampang di Iya Itu dia Mendengar ya Jadi kalo Kalo Ada orang yang bilang Ehm Yaudah kita bikin lirik Biarin aja Yang mendengar menangkep maksudnya apa Beda-beda gak apa-apa Kalo gua gak mau Hehehe Jadi Gua harus tau Gua harus tau Gua harus tau Gua harus tau apa yang gua maksud gitu Hehehe Oh ini juga Autoriter nih dalam Hehehe 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 Kerja dengan banyak orang Kan di Biasa kerja di studio Di kamar kecil Terus sekarang Di studio Ada Gua ketemu sama Sony Engineer Hmm Ketemu sama Records Producer Sama Sama ANR Jadi banyak masih masuk Terus jadi gua kadang suka bingung sendiri kan Gimana nih Terus kedua Ketika gua udah mulai masuk Ehm Label rekaman Hmm Itu Gak bisa sesuka hati gua doang Jadi Menurut gua enak Pihak kedua Belum tentu Enak gitu Jadi mungkin Kompromi disitu yang Agak lama tuh Iya komprominya Iya Tapi gua penasaran Selama penggarapan ini Apa sih yang Lo dengerin gitu Mungkin basic Indonesia Atau luar Waktu kemarin tuh lagi denger Bread Bread tuh Sampai full album Semua albumnya tuh kayak Lagi tergil-gilah sama Bread Hmm Terus Carpenters Wow Carpenters Lawas ya Iya lawas-lawas tuh Terus Bee Gees Bee Gees Bee Gees Terus Ada Ya tujuh puluhan lah Artwin and Fire gitu-gitulah Artwin and Fire Indonesia nya ada gak Indonesia lagi Dengar Badai pasti berlalu Wah Naid tuh Sebenernya Gua juga Waktu Mendengarkan pertama kali Gua teringat Wah ini Badai ya Badai pasti berlalu ya Gua sih Ya kita kan belum lahir ya Tapi Juga cukup familiar dengan Karya-karya se-phenomenal itu Iya Ini mungkin Katanya lu mau rilis single baru nih Bukan single? Jadi Si EP ini kan udah dirilis 55 Terus Dipromoinya satu-satu Sekarang ini mulai masuk ke lagu track yang kedua Jadi mau rilis musik video Oke Jadi untuk lagu-lagu baru belum? Lagu-lagu baru Iya juga nanti Mungkin di pertengahan tahun kali ya Udah lagi rekaman sih sekarang Tadi ya Nuansanya masih mirip-mirip ya Yang baru nanti? Masih lah Masih Karena masih dalam satu album yang prosa liris ini Bocoran Mungkin Lagunya Setelah Rilis tahun nih Terus showcase-showcase dimana-mana Evaluasinya adalah gua kurang lagu Upbeat Jadi Kalau showcase agak boring tuh Lagu slow gitu Jadi Mungkin Di tahun ini gua bisa Target sih Rilis bisa dua atau tiga single ya Nah Dua atau Dan semuanya itu Targetnya sih lagunya Upbeat semua sih Upbeat Wah benar ya Ya disco-disco badai pasti berlalu lah Oke Tapi ntar Jadi terpisah Atau memang Digabung Dengan Itu gua belum Oblamin itu sama Itu Kayaknya sih Kalau harusnya sih digabung ya Jadi supaya Complete gitu satu album Jadi Penambahan ya Penambahan dari prosa lirisnya Oke Tapi Kenapa sih Maksudnya Nggak nunggu Sampai Ini dulu Full album gitu Langsung dirilis Apa kelamaan Yang kemarin aja dua tahun gitu Gak juga sih Kayak mubazir aja sih Kayak Kayak kalau di Kalau kemarin pas meeting Kayak mubazir deh Kalau dikeluarin semua Nanti aja satu-satu gitu Tantangan yang sekarang tuh Justru di Saya merasa susah ya Karena Semua sekarang Dibalut dengan konten kan Bisnis aja Bisnis makanan aja Harus ada kontennya gitu Kita jualan Kalau zaman dulu jualan lagu Jualan lagu aja kan Sekarang harus diiringi dengan konten itu yang Agak males sih bikin konten Gitu Turunannya ya Turunannya dari satu lagu itu dia Itu Itu Nggak tahu itu Mungkin ada Ada Beberapa orang yang merasa Dipermudah Cuman kalau gue kayaknya Jadi Apa namanya Jadi Pengennya kan Kayak zaman dulu tuh Fokus aja bikin Bikin karya Bikin musik Tapi kalau kita lihat Eranya kayak gini Ya Harus diikuti Bikin konten Dan segala macam Turunannya Mungkin gue juga penasaran Lu kan Sekarang di Label ya Iya Banyak musisi Pendatang baru juga Memilih jalur independen gitu ya Kenapa Kenapa sih lu Apakah memang Ini sekarang tuh Nggak terlalu berpengaruh gitu Berkarya tuh sih Jadi dimana aja gitu Betul sih Itu betul tuh Nggak begitu berpengaruh Karena dimana aja Cuman Apa ya pertimbangannya Waktu itu ya Gue kalau Nggak ada Pihak ketiga Atau pihak kedua tuh Males-malesan Jadi Nggak jadi Nggak ada yang ngurus Bikin album udah pengen dari kapan tahu Ya kira baru Telat sana Kemarin gitu Di ntar-ntarin Jadi bikin lagu sendiri Ntar ada job masuk Kerjain yang lain Bikin lagu sendiri Ntar ada job masuk lagi Kerjain yang lain gitu Gitu selalu gitu Nah Semenjak ada Si Label ini Ya udah jadi fokus gitu Fokus di Album sendiri Yang penting lo tetap Menciptakan Musik Apa yang lo mau ya Iya Nah itu Itu salah satu pertimbangan Kenapa gue masuk di Label ini Karena Waktu pertama ngobrol sih Dia sih bilangnya Kita harus beriringan nih Antara bisnis dan Karya seni gitu Jadi nggak bisa bisnisnya yang Terlalu dipikirin Nggak bisa juga Karya seninya yang terlalu dipikirin Nah Mungkin Cocok lah Di situ Karena karya-karya juga Harus laku lah istilahnya Ya itu juga lah Gak percuma bikin bagus Nggak ada yang Ya itu bincang-bincang kita dengan Musisi Krishna Trias Makasih udah nonton Sampai jumpa lagi EP saya judulnya Perasa Liris Sudah rilis di seluruh Digital DSP Digital Streaming Platform Satu lagu Judulnya Pelipur Lara Sudah tayang Musik videonya Sudah ada di Aquarius Music Indo 22 Maret Akan tayang Musik video yang judulnya Kota Kecilku Nah Kota Kecilku ini Menceritakan tentang Kerinduan akan Kampung Halaman Jadi Tepat lah Menurut saya tepat Jika dirilis Menjelang Mudik Lebaran Terima kasih